Intro Hai hai teman-teman, welcome to Ryugo Gaming Kembali lagi kita akan melanjutkan PES 2021 Copa America Argentina Dan ini dia, kita sampai di laga pembukaan grup C Antara Argentina akan menghadapi lawan berat, Mexico Oke, dan jadi gini teman-teman Untuk Copa America sendiri itu sebetulnya boleh membawa 28 nama Tapi, jadi boleh membawa 28 nama, tapi disini kan hanya bisa 23 Nah, jadi aku harus seleksi ulang Dan kemarin kalian juga ada yang tanya, Bang, Anghel Korea gimana? Anghel Korea sebenarnya dibawa, tapi disini enggak aku bawa Karena aku coba, jadi gini aku coba-coba informasi Jadi, jujur sebetulnya belum terbiasa dengan informasi kayak gini Belum pernah, bahkan selama aku membuat seri, semi-seri itu Belum pernah menggunakan informasi 3B, 352 Nah, aku cobalah ikuti saran kalian dengan 352 Dan disini tapi aku coba sedikit modifikasi dengan pakai menggunakan Seorang kelendang serang Jadi, Messi aku plot sebagai kelendang serang Jadi, pakai 3412 Jadi, seperti itu Jangan sebentar, sorry teman-teman Sorry, kalau mungkin aku nanti bakalan ada pengucapan-pengucapan yang enggak terucap dengan baik Karena, lagi seharyawan teman-teman Dan seharyawannya bukan di bibir, tapi di lidah Sehingga, aduh, saat ngomong itu sakitnya luar biasa Jadi, oke ya Jadi, seperti ini Jadi, yang aku pilih seperti ini Kenapa aku enggak bawa Anghel Korea? Karena, aku pakenya itu Left-right infielder yang flat gitu ya Sedangkan kalau Anghel Korea lebih tipikal yang maju ke depan Dan, disini aku coba bawa Itu, buat bag ya Jadi, karena enggak ada stock bag Jadi, aku terpaksa harus memainkan Lisandro Martinez Dan ada ternyata memang dibawa Jadi, aku ambil Dan, Guido Rodriguez itu dua-duanya bisa berbawa sebagai center bag Jadi, aku tempatkan mereka sebagai alternatif center bag ya Oke Dan, jadi gini Sementara aku coba formasi ini dulu Jadi, aku sudah siapkan tiga formasi Ini Terus, ini Nah, ini ya Ini yang formasi biasanya Atau, ini Ini mungkin aku enggak jadi deh teman-teman Mungkin aku kan lebih, ini lebih senderung ke 433 aja Jadi, ini akan disini Ini akan disini Ini akan disini Ya Oke, ini sebagai RWF Bukan kamu, loh Kamu Iya, iya Bentar LBF Kok enggak bisa? Kurang ke kiri Ya, gini Terus Akuna turun Ya, sebentar, gini lah ya Nah Nah Yes Oke Terus Disini pakai DM The Paul Dan aku pakai AM Nah, aku rencana pakai gini Yang ketiga deh Buat alternatif nanti Ya, oke ya Jangan Vols 9 Jangan deh Jangan deh Jangan, 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 jangan Ini udah, gak usah lah Gak usah, ini aja Oke, sudah Oke ya, udah Dan Ya, udah, langsung aja Oh iya, dan Info grupnya dulu Kalau kalian mungkin lupa Temen-temen Jadi, grupnya adalah seperti ini Jadi, dari grup A Ada Brazil Peru Bolivia Dan Venezuela Cukup ringan Kemudian di grup B Ada Uruguay Costa Rica Paraguay Dan Chile Dan di grup kita Cukup berat Grup neraka Argentina Mexico Columbia Dan Ecuador Dan disini Udah grup yang neraka Parah yang lagi Akumannya di legend Temen-temen Aduh Legend Dengan match timenya 12 menit Ya, seperti di saat di huru Oke lah Oke, jadi ini Aku coba dulu Untuk formasinya Jadi, aku gak tahu Bakalan efektif atau enggak Soalnya, aku jujur Belum pernah ya Menggunakan formasi seperti ini Dan ini aku pakai SS Ini coba pakai SS ya Second Striker Karena Itu Kenapa kok SS Jadi, karena Strikernya hanya dua Temen-temen Yang lain kan Gak murni striker dulu Kayak Niko Kayak Wakil Korea itu Gak murni striker dulu Jadi, ya Mau gimana lagi Oke Dan disini Aku coba mainkan Taglavico Di kiri ya Menggunakan Akuna Dan Ya udah Kayak gini aja Oke, udah ya Eh, kartanya masih Gimana sih Ya, ya Oke Ya, sudah temen-temen Dan Jersinya Jadi, Meksiko itu Jersinya baru Temen-temen Kayak gini ya Tapi aku kurang suka Sebenarnya Out of the box Jadi, kayak Mencoba menggunakan Jersi yang unik Tapi, itu Aku kurang suka Soalnya, itu Jadi, gak Meksiko banget Jadi, kayak Ini seolah-olah Bukan melawan Meksiko Misalnya kan Identiknya Meksiko Ya, hijau Putih Merah Kalau ini kan Lawan siapa ini Ya, seperti itulah Dan kita main di Stadion mana nih Eh, Stadion Sao Januario Oke, markasnya Pasco Degamba ya Lalu, kita masuk ke Pertandingan Laku yang berat Di pembukaan Grup C Mengenai Meksiko Oke Ya, semoga Harganya bisa lolos Dan, ush Aku suka ya Dengan stadion-stadion Di Amerika Selatan Karena, itu Kayak atmosfernya Itu beda ya Kayak lain-lain Lorongnya beda Terus juga Entrancenya beda Terlalu, maksudnya Dari Gawang ya Sisi Gawang Kalau Eropa kan di tengah Dari sisi kick-off Kalau ini dari sisi Gawang Keren Mantap Identik Jadi, kita dengarkan Laku pangsaan ya Oke itu dia teman-teman Dan itu ya Aku yang suka lagi di Amerika Selatan itu apa Kadang-kadang itu identiknya itu apa Ada konfetti sama flare Itu sering banget dipakai di Amerika Selatan Dan itu tidak dimiliki stadion-stadion di Eropa Oke ini formasi dari Argentina Kalau nih mencoba Sebuah formasi baru 3, 4, 1, 2 Apakah efektif Digunakan oleh Argentina atau ke Argentina Harus kembali ke formasi yang Sebelumnya dipraktekkan Di laga uji coba Saat menghadapi Portugal dan Spanyol Karena kalau mengacu pada laga uji coba Cukup efektif ya Kita berhasil menang imbang Spanyol dan memenang atas Portugal Selanjutnya teman-teman Laga pembukaan grup C Argentina menghadapi Meksiko Oke Kita Mendy Pasing pada Pesela Papu Gumis Pasing pada Montiel Tekanan cukup berat tadi dari Baru memenang Meksiko Meksiko De Paul Pasing ke kiri Tagle Vico Lautaro Kembali dulu Buka ada Tagle Vico Ketengah pada Papu Gumis Dan Offside Sayang sekali De Paul ya Iya Offside jelas Oke Free kick sekarang Untuk Meksiko Orosco Kumpan ke depan Raul Jimenez Guardado Rodriguez Alvarado Melibu dari Rodriguez Corona Bukan pelanggaran Masih Leon Oke Nice Messi Pasing pada Lautaro Papu Gumis Melibu dari Lautaro Pasing ke kiri pada Tagle Vico Masih Tagle Vico Ketengah pada Messi Paradis Papu Gumis Masih Eh bagus sekali Nice Luar biasa Luar biasa Dari Lautaro Martinez 1-0 Sementara ini Arkena memimpin atas Meksiko Gol yang cantik Dari Lautaro Langsung kaget tadi Sedikit berputar Lautaro Ke game ke 9 Arkena Unggul Tentara atas Meksiko 1-0 Melalui gol dari Lautaro Martinez Oke Nice Luar biasa Pasing dari Papu Papu Gumis Dan Luar biasa Bagus dari Lautaro Dan nice Sebuah gol yang bisa dibilang Cukup berkelas Dari Lautaro Ini Sangat terukur juga Dari Papu Gumis Dan Wow Gol yang bagus Gol yang cantik Dari Lautaro Martinez 1-0 Laring Arkena memimpin Guadadu Moreno Pasir pada Herrera Layun Layun Oke Lozano sekarang Kenceng banget Lozano Napo Kok Napoli Kok Napoli lagi Meksiko Wih Bahaya Dan Meksiko pun juga Memiliki beberapa pemain yang Berbahaya cukup Apa Setelah itu bermain di Eropa ya Seperti tadi ada Raul Jimenez Ini dia Ada Lozano Oke Nice Paredes Paredes Messi De Paul Oke Pasti mengkiri Pada Takdia Tiko De Paul Messi Pada Papu Gumis Montiel Crossing Lautaro Oke Masih gagal lagi Jadinya dari Lautaro Masih bisa dihentikan Bolanya Lozano Lagi-lagi Cukup berbahaya Tengah pergerakan Dari Riffin Lozano Kita harus Memas Pada Lozano Umpan Oh Apa yang terjadi Bola untuk Bola untuk kita ya Oke Nice Tengah tadi Pesela Berdual dengan Lozano Ya Dan bola untuk Argentina Aduh Beneran sakit banget Lidahnya Parah banget sih GPC lah Umpan Kedepan pada Lautaro Messi Salah Passingnya Rodriguez Passing pada Alvarado Umpan pada Herrera Rodriguez Passing Ada Romero Bagus sekali Romero Oke Passing pada Otamendi Gepau loh Passing ke kiri Pada Taklevico Saya sekali Kurang serta Passing dari Taklevico Kembali tekanan Dari Meksiko Bagus Bisa Merecovery Taklevico Dan Berupa Redes Papu Gomez Kembali Passing lagi Maksudnya Pada Lautaro Tadi Dan Bola mana Rodriguez Herrera Ke kiri Pada Layun Passing lagi Pada Lozano Crossing Kali ini Oke Tangkap Dengan Pelo Martines Oke Martines Langsung Pada Paragis Oke Passing Pada Taglevico Kumpan Pada Lautaro Oke Kembalikan Lautaro Papu Gomez Saya sekali Kontrol Dari Papu Gomez Gagal Ladi Bezela Oke Bisa dipotong Oleh Romero Nice Kembalikan Dulu Ke Emil Romero Kumpan Pada Paredes Messi DePaul Kembali dulu Pada Romero Kembali ke DePaul Paredes Oke Bezela Sekarang Umpan Ke kanan Bada Montiel Messi Oke Nice Papu Gomez Lautaro 2-0 Argenia Mengunggung Atas Meksiko Lagi-lagi Pass Umpan Terobosan Dari Papu Gomez Lagi-lagi Lautaro Martinez Nice Oke Menit ke 34 Argenia Unggul 2-0 Sementara ini Kalian Passing Tengah Dan Papu Gomez Lautaro Lepas Dan Oke Cukup Tenang Tengis-ten Lautaro Martinez 2-0 Lumayan Penggulian Cukup Membuat Argenia Sedikit Sedikit Aman Walaupun Masih panjang Memang Pertandingan Masih Cukup Panjang Oke Moreno Miguel Ayun Kembali ke Moreno Umpan Kedepan Langsung Pada Loseno Layun Layun Passing Pada Loseno Oke Crossing Kurang Kurang akurat Tadi Dan Umpan Umpan PDS Ke Kanonda Pesela 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 Masih Pesela Bagus Pesela Oke Umpan Pada Utama Indi Leo Passing Pada De Paul Tagle Tagle Vico Kembali ke De Paul Gagel De Paul Sayang sekali Oke Herera Raul Jimenez Terus Danu Siting Oke Bisa Diblock Tadi Sedikit Memperlemah Powernya Oke Montiel Papu Gomez Leo Messi Oke Leo Messi Masih Leo Messi Masih Leo Messi Dan Papu Gomez Lautaro Eh Montiel Montiel Cross Aduh Selesai Oke Dan Lautaro Breeze Kembali Targen Sebentar Ini Unggul 2-0 Pas Mexico Di Bapak Pertama Ya Oke Oke Dan Sebentar Ini Kita Lihat Mau Senggula Sedikit Dikuasai oleh Kita 55 Berbanding 45 Dan Penuang Cukup Bimbang Tapi Ada 3 Kali Shot Sama-sama Dan Di Bapak Kedua Mungkin Sedikit Lebih Bertahan Dan Untuk Supaya Mempertahankan Mempertahankan Keunggulan Karena Soalnya Biasanya Lawan Akan Menyerang Lebih Meningkatkan Tekanan Ya Oke Sudah Bertahan Soalnya 2-0 Jadi Ya Betul Kan Mereka Langsung Menyerang Langsung Attack Bahkan Oke Jesus Corona Alvarado Kembalikan Pada Alvarado Oke Oke Bisa Dipotong Oke Nice Paradise Papu Langsung Pasing Medan Lautaro Oke Leo Messi Bukan 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 Romero Pasing Ke Tabletico Kembalikan Dulu Kembali Ke Tabletico Lautaro Trosing Papu Gumes Messi Pasing Di sini Pada Montiel Kembalikan Messi Ah Saya Sekali Messi Gagal Oke Romero De Paul Pasing Pada Tabletico Ketengah Pada Messi Lautaro Gagal Lautaro Sayang Sekali Salcedo Corona Oke Kembali ke Carlos Salcedo Moreno Layun Awas 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 Herrera Sekarang Oke Nice Nice Mana Gula Oke Leo Passing Pada Papu Gumes Mencari Teman Montiel Oke Oke Nice Messi Passing Pada Papu Gumes Kembali Ke Messi Montiel Oke Amankan Terlalu Terlalu Rame Oke Otamendi Otamendi Langsung 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 Pada Lautaro Tabletico Pas Tabletico Passing Pada Leo Messi Mas Montiel Papu Gumes Aseng Sekali Bukan Pelanggeran Moreno Layun Oke Lozano Otamendi Oke Bagus Oke Romero Sekarang Messi Pasing Pada Tabletico Langsung Pada Lautaro Oke Tabletico Messi Lagi Montiel Masih Pada Lautaro Masih Gagal Lagi Oke Jesus Corona Sekarang Oke Pasing Pada Salcedo Kembali Corona Rodriguez Sekarang Empan Pada Lozano Awas Oke Bisa Diblok Dan Tangkap Jogol Emil Martinez Langsung Pasing Pada De Paul Tabletico Lautaro Lautaro Oke Langsung Pada Montiel Shooting Dari Montiel Masih Bisa Diblok Tadi Masih Gagal Hampir Saya Direbut Tadi Kembali 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 Bahaya Alvarado Romero Cover Romero Os 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 Shooting Keras Keras Tadi Kemangkan Humefezilla Paredes Leo Oke Papu Gomez Ke kiri Tagletico Lautaro Tagletico Eh Saya Sekali Gagal Eh Aku Bisa Ganti Pemain Dok Sudah Menikuti 10 Juni Oke Layun Kembali Kelayun Lozano Hector Herrera Raul Jimenez Paredes Messi Langsung Pada Lautaro Ah Maksudnya Pada Papu Gomez Tapi kurang Kurang Tepat Tadi Pasing Urusko Kempar Kedepan Oke Udah Tak Lihat Itu Disana Messi Tagletico Oke Lautaro Papu Montiel Shooting Dari Montiel Dan 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 Oke Ganti pemain dulu Ganti pemain dulu Oke Dari kedua Kita sedikit Agak menurun Walaupun Masih bisa Mengimbangin Permainan Messico Tapi peluang-peluang Agak sedikit Menurun Memang ya Ya Dan ganti Tiga Sekaligus ya Oke Sebentar Papu Gomez Cukup Capek ya Aku akan Mengganti Dengan Nah Karena Setengguh 2 Kosong Aku masukin Nico Gonzales Terus Montiel Juga Capek Aku akan Memasang Molina Disini Dan DePaul DePaul Aku akan Gantikan Dengan Lo Celso Oke Itu dulu Saya Sementara Ya Tiga Peregatan Pemain Sekaligus Dari Argentina Dan Tread Jonathan D'Usanto Dimasukkan Ya Oke Messi Dan Hampir Aja Kekragul Jerman Pesela Tadi Oke Messi Lagi Masih gagal Kali ini Ini dia Moli Nyaman Yang baru Masuk Messi Masih gagal Kali dari Messi Oke Nice Oke Zela Kumpar Pada Molina Oke Messi Sekarang Pasti Pada Romero Kembali Ke Messi Oke Paredes Messi Passing Pada Nico Masih Nico Nico Wih Nico Kut Salas Sayang Sekali Oke Masih gagal Herrera Layun Vector Moreno Pasti Selesai Dan kita Menang Belaga Pembukaan 2-0 Atas Mexico Oke Lumayan Lumayan Tapi Kembali Aku Juga Masih Belum Yang Terlalu Ya Bisa Masih Berada Tasi Skill Dengan Strategi 3-5-2 Karena Belum Terlalu Terbiasa Dengan Strategi Itu Biasanya Lebih Main Ke Flank Aku Lebih Sering Main Ke Flank Sedangkan Sekarang Gak Ada Flank Oke Dan kita Lihat Kayaknya Gak ada Perubahan Dengan Argemina Ada Tambahan Dua Shot Tapi Off Target Semua Ya Mexico Berimbang Shot Sama Peluang Sama Dan Kita Lebih Menang 58% Oke Dan Lautaro Pasti Menjadi Man Of The Match Papua Gomes Bagus Dengan Dua Assis Oke Dan Kita Lihat Hasil Pertandingan Yang Lain Brasil Menang Tipis 1-0 Atas Peru Bolivia Menang Uruguay Menang Chile Menang Dan Colombia Seri Ecuador Oke Lumayan Menurutku Sedikit Lebih Menguntungkan Kita Di Grup Ini Dengan Seri Colombia Cuman Menurutku Ini Persayangan Di Grup C Ini Bukan Cuma Sekedar Argentina Colombia Dan Mexico Karena Ecuador Pun Berbahaya Ecuador Itu Salah Satu Tim Yang Bisa Mengejutkan Kita Selas Padah Dari Ecuador Berat Colombia Mungkin Dibilang Menurutku Lebih Berat Dari Mexico Karena Kalau Mulai Dari Materi Pemain Pemain Colombia Jauh Lebih Berbahaya Menurutku Kita Tau Ada Zapata Ada Luis Muriel Duetnya Zapata Muriel Lihat Sebentar Ya Oh Ternyata Dipasang Zapata Buri Dipasang Buri Muriel Tapi Buri Bagus Punya One Quadrado Ada Dias Bahaya Vincen Sanchez Juga Di Back Tengah Dan Yeriminan Tidak Dipasang Lukumi Yang dipasang Kalau kalian ingat Lukumi Back Ya Oke Lah Ya Sudah Teman Mungkin Segini Di belajar Untuk Episode Hari Ini Kita Ketemu Lagi Besok Menghadapi Colombia Jangan Lepas Tekan Nombol Subscribe Like Comment Di Bawah Dan Share Ke Teman Teman Kalian Thank you For Watching And See you In The Next Video Bye Bye Bye